Oke balik lagi bareng gue channel Udah Gaming Kali ini gue mau ngebahas Akun orang ya Ini dari server 251 Dari Bang Arief ya Dari Bang Arief Terus namanya Yagami Dia udah sampe 102 ya Levelnya Dan dia udah main sekitar 1 bulanan katanya ya Sekitar 1 bulan dan Disini ada Labis, Chloe Bintang Frost, Spekte Ini udah VIP 10 ya Udah VIP 10 Labisnya Masih set 3 berarti ya Masih set 3, 3 nya ada 2 soalnya Terus Giyoknya Eh Giyok, Roh Rohnya dia pake Copicorn Kalo gak Kalo paling bagus itu Kalo gak salah itu Sagittarius ya Kalo buat Si Labis ya Jadi runenya penetrasi Terus gencar Terus critical Dan penghancur senjata Kayaknya penetrasinya Bisa diganti Apa ya Yang Nambahin Damage itu Lupa gue namanya Dan kita cek Giyoknya Jadi ini gue dapet video ya Dia kirim video Karena gue gak bisa login ke aku Dia jadi dia yang kirim video ke gue Kayak gitu ya Terus Giyoknya masih merah Kuning dan ungu Kayaknya Yang ungu ini Mending diganti Yang oran dulu ya Kalo belum ada Yang merah Ganti yang oran gitu Biar setnya Set kuning Terus Chloe Dia pake Aris Pake Aries Terus Dia masih set Equipnya masih Rada berantakan ya Dia ya Seharusnya si VIP 10 Equipnya sudah Bagus ya Tapi gak tau Mungkin dia Alokasi DMnya Lumayan Susah ya Terus Dia masih ungu Dan oran Merahnya Baru satu Chloe Chloe ini sakit banget Sakit banget Chloe ini Sebenernya dia itu Sakit banget Bahkan sekarang Dante itu Rada kurang Lebih bagusan Sama si Chloe Menurut gue ya Terus Dia pake Bephrost juga Bephrost Bephrost Pake Aquarius Kalo bisa itu Yang nambahin Hill itu Apa lupa gue namanya Pokoknya Bagus lah Tapi Ini Kalo udah Sampai CP sekitar 8 jutaan Itu Bephrost Mending diganti Sama Aurora aja ya Bephrostnya Diganti sama Aurora aja Kayak gitu Karena Apa ya Bephrost ini Rada kurang banget Begitu Sampai Sekitar CP 8 juta 9 juta Itu Bephrost Kayak healnya Rada kurang banget ya Karena Otomatis Hero kita kan Darahnya udah makin banyak ya Jadi heal dia Gak terlalu Ngimbangin kayak gitu Terus Bagusnya itu Pake Aurora ya Aurora itu Bagus banget Dia pake Spekte Spekte pake Cancer sih Lumayan sih ya Buat nambah Critical dia Karena Critical gitu ya Dia pake Harmony Kalo bisa ini Penetrasinya Ganti sama Critical aja Gitu ya Karena dia juga Butuh Critical Nanti Kedepannya Kalo Spektenya Ini Berasa Udah Kurang Bisa Ganti Tsubasa ya Bisa Ganti Tsubasa Dan Kalo bisa Giyoknya Diganti Full Orange Dulu ya Kalo Gak bisa Merah ya Orange Ini kan Lu ada Tsubasa ya Jadi Nanti Spektenya Diganti Tsubasa Kalo Fail Worth it Sampai Nanti Light game Jadi Lu Build aja Si Fail Terus Kita Cek Equipnya Juga Masih Rada Kurang Bagus Tapi Buat Main Satu Bulan Udah Lumayan Nanti Kalo Lu udah Main Dua Bulan Pasti Equipnya Udah Bagus Giyoknya Kalo Bisa Set Orange Dulu Sementara Ini Masih Pake Set Ungu Nanti Kalo Lu udah Main Dua Bulan Gue Yakin Lu Pasti Bagus Bagus Equipnya Dan Ini Aurora Aurora Kayaknya Lebih Baik Ke Multi Warna Dulu Begitu Dia Multi Warna Dia Bisa Ganti Bifrost Bisa Gantiin Bifrost Karena Bifrost Udah Gue bilang Dia Rada Kurang Di CP Di Atas 8 Juta Pokoknya Itu Bifrost Itu Rada Kurang Dan Ya Kalo Bisa Lu Fokus Ke Aurora Dan Nanti Kalo Bisa Lu Dapetin Katun Juga Jadi Nanti Apa Ya Aurora Sama Katun Itu Bener Bener Kombo Yang Bagus Kan Menurut Gue Terus Kita Cek Hero Apinya Ada Chloe Banyak Juga Kayaknya Chloe Sama Labis Ini Bisa Multi Warna 3 Seharusnya Tapi Dia Belum Nge-up Terus Aurora Katun Masih Satu Katun Kan Bisa Beli Di Toko Hagemoni Apa Ya Lupa Di Toko Pokoknya Ada Buat Katun Terus Kita Cek Dari Tasnya Tasnya Dan Fragmen Masih Jarang Banget Kalo Sering Kelarin Faksi Sering Kelarin Faksi Buat Dapetin Fragmen Fragmen Kayak Gitu Disini Penghancurnya Ada Dua Terus Kalo Bisa Cari Monolet Kalo Bisa Cari Monolet Juga Buat Runenya Karena Monolet Bagus Banget Terus Kita Lanjut Ke Menara Kita Lanjut Ke Menara Kita Cek Menara Menara Udah Sampai 570 Ini Kenapa Gue Tutupin Itu Karena Ada Watermark Jadi Gue Tutupin Sama DP Youtube Gue Langsung Kita Cek Di Arena Dia Peringkat 13 Tapi Itu Seharusnya Labis Udah Bisa Multi Warna 3 Mungkin Dia Kekurangan Bahan Kalau Kekurangan Bahan Itu Bisa Cari Fragmen Ungu Buat Digabungin Menjadi SSR Dan Bisa Ditumbalin Kalau Lu Sayang Ama Hero UR Lu Jadi Gue Saranin Pakai Hero SR Dan Digabungin Beli Di toko Ada Banyak Dan Yang Diskon Juga Banyak Disini Bfrost Labisnya Ditaruh Bawah Mungkin Di CP 5 Juta Ini Bfrost Emang Masih Lumayan Masih Lumayan Rasa Heal Masih Agak Kerasa Tapi Nanti Ketika CP 8 Jutaan Ketika Musuh Sudah Punya Dispel Redak Heal Dan Lain Lain Sudah Pada Gede Terus Karakter Kita Darah Sudah Pada Gede Itu Bfrost Kurang Menurut Gue Kalau Menurut Kalian Masih Bagus Sampai Late Game Silahkan Tapi Kalau Menurut Gue Bfrost Ketika CP 8 Juta Ke Atas Rasanya Kurang Healnya Mending Pakai Aurora Oke Dia Menang Disini Terus Di Bagian Gacha Oke Tiketnya Dia Ada 32 32 Ini Kayaknya Mending ke Aurora Dulu Buat Beli Aurora Dulu Karena Biar Aurora Bisa Ke Multi Warna Multi Warna Karena Bagus Banget Aurora Multi Warna Hilnya Itu Berasa Banget Dan Bfrost Bisa Diganti Bfrost Bisa Diganti Itu Ada Subasa Lo Beli Di Toko Antar Server Dan Juga Bubarkan Di video Gue Tentang Bubarkan Itu Udah Ada Lo Bisa Dapet Si Subasa Subasa Lo Sebenernya Udah Bisa Ke Primitif Jadi Gue Saranin Lo Beli Aja Nah Ini Katun Lo Bisa Beli Disini Dia Poinnya Kurang Dikit Lagi Buat Bisa Beli Si Katun Buat Bisa Beli Si Katun Poinnya Kurang Dikit Lagi Tadi Diliatin Dari Dewi Kalau Bisa Dikumplitin Semua Dari Putih Dan Hitam Lo Komplitin Semua Terus Di Hagemoni Dia Di Peringkat 5 Karena Ini Server Mudah Masih Satu Bulan Jadi Gue Maklumin Kalau Masih Segitu Dia Udah VIP 10 Kalau Nanti Sekitar Satu Bulan Lagi Gue Yakin Dia CP Nya Udah Sampai 9 Juta Lebih Terus Dari Guil Lumayan Aktif Juga Kita Cek Pet 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 Dia Masih Jarang Banget Ya Pet Nya Mungkin Kehokian Dia Di Pet Emang Rada Kurang Kehokian Dia Di Pet Emang Rada Kurang Jadi Ya Nice Try Semoga Lo Kedepannya Dapat Pet SSR Lah Karena VIP 10 Kalau Udah Punya Pet SSR What it Menurut Gua Ini VIP 10 Bukan VIP 5 Akun Gua Aduh Parah 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 Di Event Event Dia Ambil Ih Jangan Ambil Itu Dulu Jangan Ambil Summon Advance Mending Ambil Yang Pemburuan Harta Yang Pemburuan Harta Yang Bawahnya Tiket Eksklusif Itu Jadi Mending Ambil Itu Dulu Jangan Nanti Sisanya Baru Ke Summon Lanjutan Kalau Enggak Ke Fragment Dulu Baru Ke Summon Lanjutan Kita Cek VIP Udah 10 VIP 2 VIP 5 Itu Gratis Sampai VIP 5 VIP 6 Itu Sekitar 15 000 VIP 8 Sekitar 200 VIP 10 Mungkin Sekitar Berapa Anjir Masih Oke 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 VIP 20 Kalau Ada Yang VIP 20 Gila Emang Emang Udah Ada VIP 20 Dia Mau Ngasih Tunjuk Bingkainya Juga Bingkainya Oke Udah Banyak Juga Dan Juga Gelarnya Udah Pasti Banyak Karena Dia VIP 10 Lumayan Gelarnya Dapatnya Lumayan Banyak Kayak Gitu Oke Oke Ya Ya Mungkin Sampai Sini Dulu Thanks For Watching See you